Akses menuju sebuah bangunan di kawasan tajur Ciledug, kota Tangerang, Banten, ditutup paksa dengan tembok beton oleh sejumlah orang pada Februari tahun 2021. Peristiwa penutupan paksa itu diunggah oleh pemilik akun Ad Viral Ciledug pada Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 malam dan viral di Instagram. Anak pemilik bangunan yakni Asep mengatakan bahwa video tersebut diambil pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Ia berujar penutupan paksa itu adalah buntut dari sengketa yang tak kunjung usai sejak 2019. Mulanya, kakek Asep, Munir yang kini sudah meninggal, membeli bangunan yang dilelangbang pada 2016. Bangunan yang dibeli Munir merupakan gedung fitness seluas sekitar 1.000 meter persegi. Bangunan itu kini ditinggali oleh Asep dan keluarganya. Selain tinggal di sana, mereka juga mengelola gedung tersebut sebagai tempat fitness. Asep berujar, sebelum dilelangbang, bangunan yang dibeli kakeknya milik seseorang. Ahli waris orang itu menurut Asep, mengeklaim tanah di depan bangunan tersebut. Pada tahun 2019, dari salah satu ahli warisnya itu tiba-tiba mengaku-ngaku kalau jalan di depan bangunan ini masih punya keluarganya dia, ujar Asep. Asep menyebutkan, ahli waris tersebut mengakui jalan selebar 2,5 meter di depan rumah Asep merupakan hibah dari keluarganya kepada pemerintah. Oleh karenanya, si ahli waris membangun dua dinding sepanjang kurang lebih 300 meter di jalan di depan bangunan fitness yang juga rumah Asep tersebut. Ketinggian dinding sekitar 2 meter dan jarak antar dinding sekitar 2,5 meter. Dua dinding itu memanjang mulai dari depan gang gedung fitness hingga ujung jalan gang tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!